Irfan Hakim tak menyangka jika Wan Boalemo mempunyai suara semerdu ini saat melantun Ayat Suci Al-Qiwer'an. Irfan Hakim selaku pemandu acara tersebut, sempat tak sengaja tertangkap kamera, tengah mengusapkan air mata, kala menikmati lantunan Ayat Suci Al-Qiwer'an yang dikumandangkan oleh sang juara di Akademi 6 Indosiar tersebut, saat menjadi bintang tamu di acara Akademi Sahur Indonesia di Indosiar itu. Sebagaimana yang diketahui, ajang kompetisi pencarian bakat dalam menyampaikan dakwah yang diikuti oleh 6 negara di Asia yakni Akademi Sahur Indonesia, Aksi, Asia 2024 yang tayang di Indosiar kembali hadir memperkaya Hasanah Tauhid selama Ramadan 1445 kali ini. Sebanyak 24 peserta Akademi Sahur Indonesia, Aksi, Asia 2024 yang telah terbagi ke dalam 6 kloter akan tampil berkompetisi menyampaikan tausiyah terbaik mereka di hadapan para komentator di antaranya Mamah Dedeh, Ustaz Subhi Al-Buguri, Ustaz Solmet, dan Ustaz Wijayanto. Sementara penampilan peserta juga akan dinilai langsung oleh juri berkompeten yang merupakan perwakilan ke-6 negara peserta yakni UST. Muhammad Hanafi dan UST Isham Ismail, Brunei Darussalam, UST Dr. Haji Muhlis M. Hanafi Elsie, Tema, Indonesia, UST Nabil Ahmad, Malaysia, UST Muhammad Nushan, Singapur, UST Dr. Ameen Hoya, Thailand, dan UST Arif Aksagran, Timor Leste Sebelumnya, seperti yang sudah diketahui, memasuki bulan suci Ramadan tahun 2024, stasiun televisi Indosiar menghadirkan sebuah inisiatif unik dan inspiratif. Dalam rangka menyambut bulan penuh berkah tersebut, Indosiar bakal menayangkan suara azan yang dikumandangkan oleh Owan Boalemo, peraih juara pertama Dangdut Akademi 6 asal Gorontalo. Owan Boalemo, yang telah memenangkan Dangdut Akademi 6 Indosiar, ternyata dikenal sebagai pelantun azan dan mengaji dengan suara yang merdu dan begitu lembut. Kehadiran pria bernama Haryanto Tuna di Indosiar ini, diharapkan dapat memberikan nuansa baru dan menyentuh hati umat Islam di Indonesia selama menjalankan ibadah puasa. Azan Indosiar kita ubah oleh Owan Jadi suara azannya oleh Owan pemenang Dangdut Akademi 6 yang baru saja lulus, kata Direktur Programming SCM, Harsiwi Ahmad, dalam konferensi pers beberapa hari lalu. Pemilihan Owan Boalemo sebagai muazin untuk azan di Indosiar tidak terlepas dari keinginan stasiun televisi ini untuk mempromosikan talenta-talenta dari daerah serta menginspirasi masyarakat luas. Karena ngaji dan azannya juga bagus banget, maka itu kita dapuk untuk bisa melantukankan azan maghrib, subuh dan juga doa sesudah azan di Indosiar, ujarnya. Penayangan azan oleh Owan Boalemo di Indosiar akan dimulai pada hari pertama. Ini merupakan kali pertama Indosiar mengambil inisiatif seperti ini, dan diharapkan dapat menjadi tradisi baru yang akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Selain menayangkan azan, Indosiar juga telah menyiapkan berbagai program Ramadan lainnya yang dirancang untuk menyemarakkan bulan suci ini. Termasuk tayangan religi, ceramah, dan program khusus lainnya yang akan menemani pemirsa selama bulan Ramadan. Pria dengan nama asli Haryanto Tuna itu, merupakan putra asli Gorontalo. Terima kasih telah menonton!